Shalom Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas perbedaan antara Tuhan dengan Allah. Bapak Ibu sekalian kalau kita baca Alkitab, di Alkitab seringkali muncul kata Tuhan, kemudian kata Allah, bahkan ada Tuhan Allah, ada Allah Tuhanku. Apa sih perbedaan antara Tuhan dan Allah? Bapak Ibu sekalian, untuk menjelaskannya saya ingin memberi sedikit ilustrasi. Kalau kita lihat benda-benda di langit, maka di benda-benda di langit itu terdapat berjenis-jenis. Ada yang jenis bintang, ada yang jenis planet, ada yang jenis galaksi, ada yang jenis bulan, ada yang jenis matahari. Begitu juga mengenai makhluk hidup. Ada jenis ikan, jenis burung, jenis serangga, jenis manusia, jenis malaikat, dan jenis-jenis yang lain. Kalau sekarang kita kembali ke jenis benda langit, kita ambil misalnya bintang. Maka bintang itu diberi nama. Kenapa bintang diberi nama? Karena bintang itu jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan berjuta-juta, bahkan ada yang mengatakan sampai bermilyar-milyar. Karena itu tiap bintang perlu diberi nama agar tidak tertukar. Agar ketika kita menunjuk misalnya, saya ingin membahas mengenai bintang kejora, orang mengerti bahwa bintang inilah yang dimaksud. Bukan bintang-bintang yang lain, karena tiap bintang diberi nama. Begitu juga planet, masing-masing planet diberi nama karena jumlahnya banyak agar tidak saling tertukar. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan bulan dan matahari. Bulan dan matahari walaupun mereka itu sebenarnya jenis, yaitu jenis bulan dan jenis matahari, tidak diberi nama. Jadi tidak diberi nama misalnya bulan apa atau matahari yang mana, tidak. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena hanya satu. Karena hanya satu, walaupun tidak diberi nama, tidak mungkin tertukar. Jadi ketika kita mengatakan bulan, kita tahu pasti bahwa inilah yang dimaksud. Ketika kita mengatakan matahari, kita juga tahu bahwa inilah yang dimaksud. Dan kita tahu bahwa bulan maupun matahari itu tidak termasuk atau bukan jenis bintang maupun jenis planet. Kenapa? Karena ketika penciptaan matahari, bulan dan bintang yang dibahas di kitab kejadian. Kita baca di kejadian 1 ayat 14, dikatakan Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakra wala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi ketika Allah menciptakan benda-benda di langit, maka Allah juga menciptakan benda yang khusus. Dimana benda-benda tersebut ditujukan untuk bisa menunjukkan masa-masa. Bisa menunjukkan hari-hari maupun tahun-tahun. Dan di ayat 16 dijelaskan bahwa kedua benda penerangan itu yang besar untuk menguasai siang, itulah matahari. Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, itulah bulan. Selanjutnya di ayat 16 dijelaskan, dan menjadikan juga bintang-bintang. Kata dan di sini menjelaskan bahwa bulan maupun matahari bukanlah bintang. Mengapa? Karena kata dan itu menjelaskan dua hal yang berbeda. Jadi suami dan istri misalnya, sendok dan garpuh. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi jelas di sini bahwa baik bulan maupun matahari bukanlah jenis bintang. Demikian juga Bapak-Ibu sekalian jika kita membahas mengenai makhluk hidup. Kita bahas mengenai manusia misalnya. Manusia diberi nama. Mengapa? Karena manusia sangat banyak. Bermilyar-milyar orang. Saya diberi nama Yunus, yang lain mungkin diberi nama Andi, yang lain mungkin diberi nama Stefanus, dan sebagainya. Bahkan Yunus pun Bapak-Ibu sekalian perlu ditambah nama belakangnya. Seperti saya Yunus Ciptawilangga. Mengapa perlu ditambahkan kata Ciptawilangga? Karena untuk membedakan dengan Yunus-Yunus yang lain. Karena banyak juga Yunus-Yunus yang lain. Maka untuk membedakan diberi nama tambahan. Bahkan ada yang tambahannya sampai dua kata atau tiga kata. Demikian juga Bapak-Ibu sekalian, malaikat diberi nama. Ada malaikat Gabriel, Mikael, dan sebagainya. Dimana tujuan ini semua adalah untuk membedakan. Agar tidak tertukar. Demikian juga dengan Allah Bapak-Ibu sekalian. Karena Allah hanya satu. Allah itu Esa. Hanya satu. Maka Allah tidak diberi nama. Jadi Allah sama seperti bulan dan matahari. Tidak diberi nama. Kenapa tidak diberi nama? Karena tidak mungkin tertukar. Bulan adalah seperti ini. Karena tidak ada yang lain. Matahari pun demikian juga Allah. Tidak akan tertukar. Karena hanya satu. Namun Bapak-Ibu sekalian. Dalam peristiwa ketika Tuhan mengutus Musa. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam peristiwa semak yang menyala. Sesudah penugasan tersebut. Musa bertanya kepada Tuhan. Yang seperti disatat di kitab keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Isa. Dan berkata kepada mereka. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku. Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Kemudian di ayat 14. Tuhan menjawab. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Mengapa aku adalah aku? Karena aku Allah itu hanya satu. Jadi Allah adalah Allah. Tidak perlu lagi diberi nama. Sama seperti matahari adalah matahari. Bulan adalah bulan. Tidak perlu diberi nama. Namun demikian Bapak-Ibu sekalian. Karena pada saat itu di Mesir. Banyak ilah-ilah yang dianggap Allah. Padahal mereka bukan Allah. Karena Allah hanya satu. Maka Allah memberi nama kepada dirinya. Seperti tercatat di kitab keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan ala nenek moyangmu. Ala Abraham, ala Isaac, dan ala Yaakub. Telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun temurun. Jadi pada saat itu Allah memberi nama kepada dirinya sebagai Tuhan. Jadi Tuhan adalah nama daripada Allah. Dimana di ayat selanjutnya lebih ditegaskan lagi. Allah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah nama dari Allah orang Ibrani. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa perbedaan Tuhan dengan Allah? Tuhan adalah nama Allah orang Ibrani. Tuhan juga adalah nama Allah orang Kristen. Tuhan adalah nama Allah pencipta langit dan bumi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Amin.